Masyarakat Rembang Jawa Tengah dihebohkan dengan pernikahan antara seorang warganya dan perempuan warga negara Rusia. Pria asal desa Tasik Agung bernama Anjar Hari Kiswanto, 35 tahun itu, mempersunting wanita asal negari beruang merah bernama Zukova Veronika, 27 tahun. Mereka melangsungkan pernikahannya pada Minggu 24 Juli 2022 di rumah mempelai pria. Anjar yang sehari-hari bekerja di tempat pelelangan ikan Tasik Agung tersebut, mengungkapkan awal mula bertemu dengan Nika, perempuan yang kini telah sah menjadi istrinya. Semua berawal dari media sosial pada 2016 silam, saat ia untuk pertama kalinya chatting dengan Nika melalui aplikasi Fontakte atau VK. Mereka berkomunikasi cukup intens selama beberapa tahun, hingga pada 2019, keduanya akhirnya bertemu untuk kali pertama. Nika yang saat itu mengikuti program pertukalan pelajar dapat bertemu dengan Anjar di Solo pada September 2019. Setelah bertemu untuk pertama kalinya, Anjar mengakui gadis asal St. Petersburg tersebut sangat cantik daripada foto yang ada di media sosialnya. Sementara itu, Nika selama berkenalan dengan Anjar di media sosial, mengaku hanya berteman biasa. Tidak ada perasaan yang lebih dari sekedar teman. Tampaknya, pertemuan darat untuk pertama kali itu menimbulkan benih-benih cinta di hati mereka, dan keduanya pun memutuskan untuk berpacaran. Setelah menjalani hubungan lebih dari teman, Anjar memberanikan diri untuk mencoba berhubungan serius dengan wanita pujaannya tersebut. Hal itu dibuktikan oleh Anjar dengan menyeberangi sejumlah negara untuk bertemu dengan keluarga besar Nika. Baggayung bersambut, keluarga besar Zukova Veronikat merestui hubungan itu ke tahap yang lebih serius. Momen spesial tersebut kemudian terjadi pada Minggu 24 Juli 2022, saat keduanya menghalalkan hubungan mereka setelah sah menjadi pasangan suami istri. Namun sayangnya, pada acara prosesi ijab Kabul, orang tua Nika tidak dapat hadir secara langsung dan hanya dapat menyaksikannya melalui video call.